Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada video kali ini saya akan memberikan satu cara Dimana yang siang hari sekarang ini jam 10.15 Situasi rumah itu dalam keadaan yang gelap ini di luar Jadi terasnya dalam keadaan yang terang Kemudian masuk rumah ini sudah dalam keadaan yang gelap ini Kenapa? Karena atasnya di plafon Kemudian yang kanan kiri sudah rumah tetangga Akhirnya walaupun siang hari harus tetap menyalakan lampu Ini nanti yang saya berikan pertama adalah kamar ini Nah kamar ini gelap sama sekali walaupun jam 10.15 siang ini Sehingga tiap hari harus non-stop menyalakan lampu PLN Nah ini baru terang ya Jadi tanpa ada lampu PLN betul-betul gelap Ini nanti mau saya pasang yang pertama adalah bongkar plafon Kemudian yang kedua adalah saya berikan solar cell Lampu menggunakan solar cell Sehingga betul-betul pada kamar ini nanti akan free 100% dari PLN Nah begini ini gelap sama sekali ya Oke sekarang saya bongkar dulu yang apa itu plafonnya Kemudian saya pasang solar cellnya Nanti kita lihat testimoninya ya Oke Inilah yang mau saya pasang Yaitu solar cell Ini tahan air Nanti speknya seperti apa gitu ya Ini bentuknya Ada remote-nya Sehingga saya nanti tidak usah membongkar dinding Semua kamar akan saya beli ini Jadi betul-betul akan free 100% dari PLN Ini solar cellnya Di video saya sebelumnya sudah saya coba Apa itu fungsi-fungsi dari ini Nah ini speknya Ya ini speknya Jadi beli saya di online Yaitu lampu tenaga matahari Atau lampu sorot tenaga surya Harganya Rp 155.000 Toko online Shopee Yaitu tokonya Vincent 168-789 Speknya Jumlah lampunya ada 103 itu Jadi ini ada 103 lampu led di dalamnya Ada titik-titik itu saya hitung 103 Ya Terus dayanya semuanya 15 watt Pengisian itu 5-8 jam Menggunakan ini Apa itu Solar plate-nya Jadi tenaga surya-nya Terus baterainya Itu menggunakan Lipolimer Itu 3,7 volt 4000 mAh Ya Kabelnya dibawahi 5 meter Nanti saya tambahin lagi Karena kurang Dan ini adalah waterproof Sehingga Nanti bisa digunakan Di jalan Di taman Di garasi Atau ini Tidak tak gunakan di luar Tapi tak gunakan di dalam kamar Karena cukup terang ya Cukup terang Kemudian Pakai remote Nah remote ini sudah saya coba Ya Ini bisa sampai 13 meter Ya jadi jarak 13 meter Saya remote masih Sensitive dia Masih nyambung dia Masih hidup dan mati Remotenya Saya coba juga Terus Ini sudah saya coba juga Ketika sehari Saya isi penuh Menggunakan solar cell-nya Itu Terang Terang Sampai habis Itu 6 jam itu terang Kemudian sisanya lagi 8 jam itu sudah mulai redup ya Ya untuk lampu tidur Tidak masalah ya Tapi untuk baca-baca Masih kurang terang Tapi yang 6 jam pertama ini terang ya Saya coba semuanya Terus solar plate-nya pakai 6 volt Ukurannya 20 x 12 cm Itu Spesifikasinya Nah Sementara Penggunaan-penggunaan ini Ini Hanya menggunakan Lampu ini Saya menggunakan lampu Apa itu Lampu Dope ini ya Ya saya menggunakan lampu Dope ini Lampu atas lah itu ya Itu sudah bisa Untuk charger Ya Bisa charger Kita lihat Nanti kalau Ini di charger Itu Indikator merah itu akan menyala Di dalam ya Di dalam akan menyala ya Nanti kalau misalnya Kebetulan pas Apa itu Cahaya tidak ada Nanti saya tutupi gini Satu tubi gini Nah saya tutupi gini Itu nanti Nyalah dengan sendirinya Jadi kalau dibuat lampu taman Itu ketika Ada terang Itu dia adalah Mati Ketika gelap Ini tertutupi begini Maka otomatis Dia akan hidup Tapi kalau kita Mau matikan ya Kita pakai remote Kita pakai remote Tapi kalau nanti Mengikuti siang malam Siang malam Tidak saat dimatikan Otomatis Dengan sendirinya Malam hidup Siang mati Kita coba sekarang Menggunakan lampu yang Lampu biasa ini Lampu dop ini Bukan matahari ini Apalagi matahari Tambah besar lagi Nah kita masukkan Nah itu Ini nyala sudah Kedap-kedap itu Ini pertanda kalau Ini charger masuk ya Jadi arusnya masuk ke dalam Charger Nah Ketika malam hari Ini saya tutupi ini Ya malam hari Jadi solar cellnya Saya tutupi Otomatis gelap gitu ya Ini gelap Otomatis nanti Lampunya akan menyala Kita perhatikan Nah nyala dia Ya Dia akan menyala Nah kalau Kena lagi mati lagi dia Jadi otomatis begitu ya Ya otomatis ini Jadi pas dalam keadaan yang gelap Dia nyala Tapi kalau ingin Dalam keadaan gelap itu Juga harus gelap Harus mati itu ya Ya harus pakai remote Harus pakai remote Dimatikan ya Nah mati dia Ya Ngidupkan lagi Bisa ngidupkan lagi Ini jaraknya Sampai 13 meter Ya matikan lagi Tapi kalau misalnya Kita ingin Otomatis ya begini Ini pakai lampu biasa aja Sudah bisa gitu ya Apalagi pakai matahari ya Jadi Dalam satu hari Full sudah nanti isinya ya Ya isinya full Oke Kita sekarang akan pasang Di dalam kamar yang tadi gelap Kemudian Untuk siang harinya Ini platform saya jebol Rencana Nanti saya bandingkan Saya pakai ini Ya rencana pakai ini Jadi lampu botol Kalau misalnya botol ini Ternyata redup Ya kita menggunakan yang Apa itu Yang Genting kaca saja ya Ya genting kaca Oke Ya langsung Ke lokasi Sekarang kita lihat Ini posisi luar Ini sudah saya bongkar Atasnya Ini posisi siang hari Siang hari Jadi Ini semua kamar gelap Gelap-gelap semuanya Ini saya buka tadi yang Nah Inilah Hasil dari Bukan lampu Bisa kita lihat Nah Jadi Saya menggunakan Plastik Ya Salem Nanti saya tunjukkan Ini saya tunjukkan nanti Terus di atasnya Itu genting kaca Awalnya saya menggunakan botol Tapi lumannya kecil sekali ya Nah saat ini Saat ini Itu di dalam Ruangan ini Itu sampai 1500 Nilai lumannya Ya 1500 Nah ini Terus Yang ini bisa kita lihat Saya kita lihat Nah saat ini Ini lampu Solar sign saya pasang Ada di atap Ini charger sudah Jadi bergedap-gedip Ini bertanda Kalau ada Apa Arus yang masuk Ada arus yang masuk Nah tinggal nanti malam Bagaimana hasil terangnya Yang jelas Saat ini Tidak usah pakai Lampu Nah ini lampu PLN-nya mati Dan harapan saya Ini nanti Selamanya Selama masih Solar cell-nya Lampunya hidup Saya tidak pakai PLN lagi Jadi khusus Lampunya Free dari PLN Siang hari Saya menggunakan matahari Kemudian malam hari Nanti menggunakan Solar cell itu ya Ya sekarang Kita lihat Bagaimana Naruh solar cell-nya Yang ada di Atas Ya Oke oke Jadi demikian Ini Ini posisi ketika Siang hari Lampunya sampai 1500 Sekarang kita lihat Atasnya Ini Plastik yang saya gunakan Untuk Apa itu Plaponnya Jadi plaponnya itu Saya gunting Ukuran 40 x 40 cm Ini saya belikan Di galangan Plastik Biasanya Dibunakan Untuk Apa itu Pagar Plastik Plastik Biasa Polos Ini Plastik Polos Ini saya Pakukan Di bawahnya Plapon Sebagai pengganti Plaponnya Terus Ini Saya ada Di atap Ini Ya Nah Solar cell-nya Sudah saya pasang Nah itu Solar cell-nya Ini Panas sekali Ini Ya Karena di atas Genting Dan gentingnya Kebetulan Bisa diinjak Kuat sekali Ini genting lama Ini ya Nah ini Solar cell-nya Lagi ngecas Ini Terus Masuk ke dalam Nah inilah Genting kacanya Pertama saya mau Pakai botol Ternyata Lumanya kecil Akhirnya Saya menggunakan Ini apa itu Genting kaca Kecuali Asbest agak susah Susah Oke Nah nanti malam Kita lihat Bagaimana Terangnya Dari Apa itu Lampunya Lampunya Oke Sebelum saya melihat Yang Malam hari Ini Saya menyarankan Saja Sebaiknya Menggunakan Dua Lampu Sebaiknya Pake dua Lampu Kenapa Karena kebetulan Satu harganya Murah Ini Saya sarankan Jadi di dalam itu Sama-sama Solar cell Tapi dua Lampu Nanti Pake remote Dan remote Kebetulan sama Dengan yang pertama Ini bisa Nyala 25 Lampu Kemudian Bisa Cuma 16 Dan Bisa 9 Lampu Nah Tujuannya ini Kalau untuk Tidur malam Misalnya gitu ya Jadi kita Menggunakan yang Ini Jadi sangat Lebih hemat Lebih hemat Nah Ini Speknya Speknya Nanti Saya berikan dua Di dalam Kamar itu Ini speknya Saya beli Di online Namanya Tokonya Musop Lampu Darurat Emergency LED V555 Dengan remote Harganya Cuma Rp33.900 Rp40.000 Nah Jumlah lampunya 25 Diberi kabel 4 meter Aslinya itu Menggunakan USB Dengan 5 volt Aslinya itu Tetapi Ini bisa digabung Dengan Solar cell Digabung dengan Solar cell yang pertama Tadi Ini sudah saya coba Jadi Solar cell yang pertama Saya gabung dengan ini Sama-sama penuh Kemudian Pengisiannya sama 5-8 jam Pemakaian penuh Artinya Full 25 Lampu Full 25 Lampu Itu 6 jam Masih terang Kemudian 9 lampu 9 light Itu 10 jam Kalau 16 Light itu 8 jam Sudah saya coba Ini ya Baterainya di dalam Memang tertulis 500 mAh Tetapi Bentuknya besar Hitam Dan kenyataannya Ini yang Ada yang saya coba Seharusnya pakai USB Tapi pakai Solar cell Solar cell Boleh dibelikan Solar cell Sendiri seperti ini Boleh digabung Dengan yang pertama Tadi Boleh Ini Ini harganya murah Ini speknya Yang ini Yang solar cell Ini Solar cell Ini Saya beli di online Juga Namanya SMI online Modul Solar cell Panel Surya Itu 6 volt 1 watt 200 mAh Terus Harganya cuma 11.500 11.500 Saya beli 2 langsung Jadi 23.000 Daya mengisi 1 watt Tenaganya Tegangannya 6 volt Ukurannya cuma 11x6 Nah Kalau menggunakan Yang ini Ini contoh Ini contoh Ini semoga Kelihatan Ini saya sambung langsung Jadi dapat yang atas Ini saya sambung langsung Nah ini Jadi saya sambung Biar tahu nanti Kalau ini Ada charger Ada harus masuk Itu merah ini Ya merah Ini saya pakai lampu saja Ini saya dekatkan Dengan lampu Nah ini merah ini Nyala merah Nah merah nyala Nanti ketika Tidak mendapatkan Cahaya Sama dengan Seperti yang pertama Jadi ketika Siang hari mati Ketika malam hari Hidup dengan sendirinya Itu ya Jadi ketika lampunya Solar cellnya Saya jauhkan dari lampu Nah nyala dengan sendirinya Saya dekatkan Mati Nyala Bagaimana kalau ingin mati Kan menggunakan remote Jadi ini bisa digabung Dengan yang pertama tadi Cukup bagus ini Jadi bisa menghemat Nah seperti itu Seperti itu Oke Jadi walaupun Sekecil ini Itu sudah bisa digunakan Untuk charger Hanya dengan lampu saja Tidak dengan matahari Dengan matahari bagaimana? Maksimal 6 volt Hanya 11 kali 6 ini Oke Nah Kita matikan Jadi nyalanya nanti Seperti ini Bisa 16 Bisa 9 Untuk tidur ini ya Kemudian mati Sekarang kita melihat yang Malam hari Di dalam kamar Dengan 2 lampu Oke Inilah situasi Menggunakan lampu solar cell Ini di malam hari Saya menggunakan 2 lampu Supaya lebih irit Dan ini saya pakai Seterusnya ini ya Jadi saya tidak menggunakan PLN lagi Itulah yang tadi Lubang itu Jadi plastik itu Langsung saya paku Di bawahnya Karena jarak Antara pelapon Dengan genting itu Hanya 6 cm itu ya Jadi mepet sekali Pelapon saya Dengan gentingnya Hanya sebatas rang itu ya Kecuali jauh Baru dikasih Tidik lagi Ini langsung Saya jebol Kemudian saya berikan Apa itu plastik Selesai sudah Ya gampang sekali Menggunakan botol Tidak ada di Nah inilah Ini lampu led Yang menggunakan solar cell Saya akan matikan Yang besar Remote nya cuma Satu ini saja Ternyata berlaku Untuk dua-duanya Jadi ini Mempunyai frekuensi Yang sama ini ya Saya matikan Nah yang ini Yang sebelah Kanan mati Maka tinggal yang Satunya Yang satunya itu Hanya nyala 9 ini ya Ya Hanya nyala 9 Ini baru mati semuanya Nah ini Ini yang kecil saja Ini suasananya Malam hari Ini khusus Satu buah Lampu yang tadi 25 Itu nyalanya seperti ini Ya 25 led Kemudian saya ingin Ini dua-duanya nyala Ya dua-duanya nyala Nah Coba satunya saya matikan Ini cuma nyala Berapa itu 9 Nyala 9 Kalau ingin saya nyalakan Ini yang satunya mati Yang 25 mati Tinggal yang satunya lagi Bisa kita pilih ya Ya Senyaman mana yang ada di dalam Ruangan gitu ya Ya Dalam ruangan Kalau saran saya dua ini Supaya apa gitu ya Supaya kalau Ini Dua-duanya nyala Kalau malam hari Bisa Cuma 9 Dan redup gitu ya Atau Memang yang bagus Kalau tidur Dimatikan gitu ya Biar betul-betul Mata itu bisa Istirahat gitu ya Nah Ini yang bisa saya Rekomendasikan Bagaimana kalau dengan PLN itu ya Nah kalau dengan PLN Memang Cukup terang Tapi boros ini Ini PLN ya Ini menggunakan PLN Ya Yang nyata Sini nyala ya Cuma kan Terus-menerus itu Jadi siang malam Siang malam Tinggal ngalihkan aja Saya pakai 23 watt ini ya Eh 18 watt 18 watt Paling besar itu ya Ya Lebih baik Seperti ini ya Ya Seperti ini Semoga ada manfaatnya Ada salah kurang Saya minta maaf Saya akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa